Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya di channel kami video kali ini kita akan melakukan penyetekan tanaman pohon jambu kristal ini teman-teman batang yang akan kita setek contohnya seperti ini ya teman-teman ya nah ini kita tentunya memilih dari pohon yang sudah berbuah agar hasil setek kita itu dia cepat berbuah jika dia tumbuh ya oke ini seperti ini kurang lebih kita kurangin aja daunnya kita potong oke ya teman-teman ya setelah kita potongnya seperti ini yang terutama ini harus kita sayat di bagian batang yang akan kita kasih perangsang akar ya nah ini kita sayat seperti ini oke jika sudah kita sayat tinggal kita kasih aja perangsang akarnya kita oleskan sampai merata di sayatan kita tadi ya nah sampai merata ya teman-teman ya oke setelah merata seperti ini ini kita tunggukan kering kurang lebih sekitar 5 menit perangsang akarnya ini akan kering ya oke nanti setelah kering baru tinggal kita lakukan cara penanamannya oke teman-teman kita lanjut ya perangsang akarnya sudah kering tadi kita tunggu sekitar 5 menit dan ini akan kita tanam dengan menggunakan media tanam sekampadi ini media tanamnya sekampadi yang sudah saya bakar saya campur dengan tanah hitam ya jika teman-teman ada kokopit dicampur dengan kokopit juga lebih bagus teman-teman nah seperti ini ini media harus lembab karena nanti tidak kita siram ya jadi media sebelumnya harus kita lembabkan dan kap plastik putih sebagai pengganti polybagnya ini ya nah kap plastik putih ini tidak perlu kita lubangi agar medianya tidak kering jadi kap plastiknya tidak usah dilubangi ya kita isi medianya oke tancapkan aja nah seperti ini kita penuhkan medianya lalu kita padatkan oke teman-teman kita padatkan ya setelah padat ini akan kita sungkup nah penyungkupnya kita gunakan plastik putih ya kita ambil dulu plastiknya oke ini plastiknya kita sungkup dan kita ikat dengan karet sangat mudah caranya ya teman-teman ya nah kita ikat aja dengan karet seperti ini ini sudah selesai tinggal kita letak aja di tempat yang terduh ya kita tunggu selama 4 minggu ini contoh saya nyataikan 4 minggu teman-teman nah ini contohnya ini sudah tumbuh akarnya ya nah ini tunas-tunasnya juga sudah banyak yang tumbuh teman-teman dan akarnya ini sudah ada akarnya kita lihat kita buangkan medianya ya biar teman-teman lebih percaya nah ini dia akarnya sudah seperti ini ini penyataikan 4 minggu nah ini akarnya sudah tumbuh ini teman-teman ya akarnya oke buat teman-teman jika ingin tahu perangsa akar apa yang kami gunakan silahkan komen aja di kolom komentar nanti komenternya akan kita balas ya nah buat teman-teman selamat mencoba semoga bermanfaat videonya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati